di Palestina itu bu mengapa menjadi perebutan Israel Palestine, Muslim, Yahudi, Nasrani karena di Palestina itu banyak peninggalan-peninggalan yang bersejarah orang Israel menganggap bahwa tanah Palestina itu tanah miliknya padahal ketika zaman Nabi Yaakub Nabi Yaakub ketika Nabi Yusuf menjadi penguasa di Mesir itu kabeh Bani Israel dipindah meng-Mesir bu, bu hampir kita paham gini ya sebab kadang-kadang salah paham ini ada yang menuduh Yahudi ada yang menuduh Israel awas yang menggempur Palestina itu Zionis namanya apakah orang Yahudi semua membenci Islam? tidak apakah orang Israel semua membenci Islam? tidak buktinya di Amerika demonstrasi wong Yahudi wong Israel yang ada di Palestina membak mereka berdemonstrasi agar Zionis tidak menghancurkan Palestina salallahu ala Nabi Muhammad tekan jam lorok siap pengajian apa tekan jam lorok? ayah mulai kan bener ikan setiga singkenet eh singkenet ya Allah iya ayubah ya mumpah ya dalam singbenen bener-bener lembu yang sekarang ngajar singbenen singabit kula masih dari bujangan insyaAllah salallahu ala Nabi Muhammad Nabi Ya'qub itu disebut dengan Israel Israel berarti seorang Nabi yang tidak punya tempat berpindah-pindah tempatnya il itu kelompok Nabi yang tidak punya tanah selalu berpindah-pindah namanya kelompok Bani Israel jumlah anaknya 12 maka Israel punya 12 kabilah maka ketika Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk mengetukkan aduh mengetukkan mungkin menetokkan bahasa Nabi Muhammad ya memukulkan tongkatnya di atas batu maka Allah berkata 12 mata air yang memancar saya pernah datang ke sana namanya wilayah Sinai di wilayah Mesir berubli Sinai salam dharma radang idul oh kandang sapi ya di Sinai itu bu ada bekas sumur-sumur yang ketika tongkatnya Nabi Musa itu dipukulkan memancar 12 mata air sesuai dengan kabilah Bani Israel 12 anaknya Nabi Ya'qub alaihissalam ini salah satunya ada yang namanya Yahuda Yahuda ini nanti yang membawa agama arane agama Yahudi Nasroni ini dibawa oleh Nazaret kelompoknya Nabi Isa mereka yang membangkang punya ajaran namanya ajaran Nasroni dari Nazaret sama di wilayah Palestina maka sampai saat ini Palestina dengan Israel bukan dengan Israelnya tapi dengan Zionis Zionis punya program di wilayah Tel Afif namanya Zeriko 2000 penghancuran Islam di dunia termasuk di Karanganyar siap beli dibahas bahasa sunat tekan kena 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 ya sejak tahun 2000 itu sudah ada program Yahudi Zionis Yahudi penghancuran Islam di Indonesia penghancuran Islam di negara-negara Islam maka sampai tekan Indonesia sampai saat ini Alhamdulillah Islam di Indonesia masih kuat Alhamdulillah mengapa kuat karena paham di Indonesia berpaham ahli sunnah wal jamaah al-asyariah al-maturidiyah bimadhabil arba'ah islami NU kalau tidak ada NU rusak negara betul tambah nafsu kita ngopi di gaweknya segelas gede kayak mengosok gawek salam ala nabi Muhammad salam ala nabi Muhammad